Bicara kemanusiaan, dengarkan suara Alvaro, Trinity, dan Anita Boca Mungil korban ISIS ditulis oleh Mpok Desi dari siwet.com Wacana kepulangan 600 ex-ISIS yang kini ex-WNI mungkin dengan gampang digaungkan menak Fahrul Raji. Apapun itu tujuannya, entah karena iseng, gak sengaja atau cari perhatian karena kurang kerjaan, tetapi yang pasti sudah membuat ramai republik ini. Gak hanya ramai tetapi telah membangkitkan luka dan trauma dari korban juga orang tua korban pelemparan bom Molotov di Gereja Okumene, Samarinda, Kalimantan Timur, Kaltim yang terjadi pada tahun 2016. Empat bocah malang menjadi korban pelemparan bom di depan Gereja Okumene, Samarinda, Kalimantan Timur pada Minggu 13 November 2016. Intan Olipia Marbon Boca Kecil yang ketika itu berusia 2,5 tahun meninggal akibat luka bakar 78 persen, sedang tiga lainnya, Trinity, Hutahean, Alvaro, Aurelius Tristan Sinaga, dan Anita Christobel juga mengalami luka bakar dan mengalami pengobatan serius. Mengangkat cerita Trinity yang ketika itu masih berusia 3 tahun dan bertahan dengan luka bakar cukup para 50 persen, bersama orang tua Alvaro mempertanyakan jaminan keselamatan bagi warga Indonesia setelah para pendukung ISIS itu datang. Pemerintah tidak mempedulikan kami para korban, pemerintah memilih memulangkan mereka, sementara kami yang menjadi korban kenapa tidak diperhatikan, saya sangat menolak mereka pulang, tegasnya, dikutip dari detik.com. Dilansir dari detik.com, polisi menetapkan tujuh tersangka dalam kasus pelemparan bom Molotov di depan Gereja Okumene, Samarinda, Kalimantan Timur. Ketujuh tersangka itu disebut telah berbayat ke ISIS. Ya, bisa disebut mereka kelompok yang berbayat kepada ISIS. Dengan dokumen yang ada, simbol-simbol yang ada, barang bukti yang ada, mereka dapat dikatakan, dikategorikan berbayat kepada ISIS. Walaupun derajat keterlibatannya diawali dengan rasa simpati, ingin ikut berjuang seperti orang-orang yang ada di Syria, di Irak, dan diimplementasikan di Indonesia. Kata Kadib Humas Polri Irjen Boy Rapli Amar kepada wartawan, usai menghadiri tablik Akbar di Kuitang, Jakarta Pusat, Minggu 20, bulan 11, 2016, dikutip dari detik.com. Menyedikan saat kemanusiaan digaungkan sebagai alasan memulangkan mereka, sementara korban kekejaman ISIS tidak terperhatikan pemerintah. Kemanusiaan yang bagaimana karena kini kedua tangan Trinity kaku seperti kayu bakar. Bahkan sempat setahun menetap di China demi pengobatan atas biaya sendiri. Tidak hanya melukai fisik Trinity tetapi juga telah melukai batinnya. Trinity itu marah kalau dilihat orang. Dia sadar dua tangannya tidak berfungsi, kulit-kulitnya habis, dia operasi sana-sini dan di China ini kami sudah satu tahun tanpa bantuan pemerintah. Beruntung ada orang baik yang menggalang dana untuk kami. Kata Sarina kepada detik.com Jumat 7 Februari 2020 dikutip dari detik.com. Ada pun Anita Cristobal ketika itu berusia 2 tahun dan menderita luka bakar sekitar 17%. Tepatnya di lengan bagian kanan juga kaki dan punggung. Sedangkan Alparo mengalami luka bakar 18% di bagian wajah, kepala bagian belakang serta tangan dan pahaknya. Seperti juga Trinity, Alparo juga berobat hingga keluar negeri, tepatnya Kuala Lumpur, untuk memperbaiki semua jaringan sel kulit di kepala dan jari-jarinya. Untuk itu orang tua Alparo mengeluarkan uang hingga 1 miliar rupiah. Saya berobat ke Kiel sampai 1 miliar rupiah lebih, saya bayar semuanya sendiri, saya utang sini sana. Dulu Pak Jokowi pernah kasih 150 juta rupiah, tapi cuma sekali. Beruntung di sana kami diberi tumpangan tempat tinggal oleh seorang pendeta, ungkap Nopita dikutip dari detik.com. Manusia macam apa yang menghancurkan masa depan bocah tidak berdosa? Alparo, Trinity, Anita, ataupun Intan yang kini sudah pergi pastinya tidak pernah menduga saat mereka bermain di sekitaran parkir halaman gereja. Ada orang yang tiga melemparkan bom molotov. Hancur hati penulis mengetahui Alparo sejak kejadian bom molotov mengganti cita-citanya, gak jadi petugas pemadam kebakaran seperti cita-citanya dulu. Tetapi katanya ingin menjadi polisi saja. Dia tadinya mau jadi pemadam kebakaran, koleksi mobil pemadamnya ada banyak, tapi sejak kejadian itu dia mau jadi polisi katanya. Mau tangkap-tangkapin orang jahat, kata Nopita dikutip dari detik.com. Pertanyaan saja kepada Fahrul Raji, Fadli John, dan mereka yang menggaungkan kepulangan ex-Isis XWNI, bagaimana perasaan mereka jika kerabat atau anak mereka sendiri yang menjadi korban kesadisan Isis? Apakah masih mau berteriak lantang atas nama kemanusiaan? Pertanyaan juga kepada mereka yang mendukung kepulangan ex-Isis, seandainya sekicil ini anak kalian, jawaban apa yang akan kalian beri jika Alparo menanyakan kepada kalian, kenapa dirinya menjadi korban, dan akibatnya luka cacat di tubuhnya membuat dirinya jelek. Sanggupkah kalian mengatakan Tuhan itu baik, seperti jawaban yang diberikan Nopita Ibunda Alparo? Camkan untuk kalian ketahui, Nopita Ibunda Alparo mengatakan dirinya sudah memaafkan teroris Juhanda dan orang-orang yang terlibat dalam pelemparan bom molotov tersebut. Kalau kami semua sudah memaafkan, di agama kami sudah diajarkan untuk tidak dendam. Kita diajarkan untuk penuh kasih, dari awal kejadian kita memaafkan, enggak ada dendam. Kami mendoakan supaya orangnya bertobat. Imbu Nopita dikutip dari detik.com Malulah kalian yang sombong meneriakan kemanusiaan, dan melawa akan membina 600 orang pengkhianat itu, memberi pekerjaan dan berharap mereka bertobat. Apa enggak salah pemikiran kalian itu, atau jangan-jangan hati dan pikiran kalian sudah mati, hingga tidak bisa membedakan antara manusia kemanusiaan dan manusia tidak berperi kemanusiaan. Kemanusiaan apa yang sedang kalian bicarakan sementara hari-hari mereka, XWNI, X ISIS, selama ini di surya, dipertontonkan kekejaman. Dimulai dari pembunuhan, pemerkosaan, pemenggalan, dan kekerasan yang menjadi makanan harian yang mematikan sisi kemanusiaan mereka sendiri. Tidak heran jika mereka ISIS sanggup melakukan apapun, karena memang sudah mati kemanusiaannya. Ada baiknya untuk kalian yang berteriak kemanusiaan membuktikannya dengan memberikan bantuan kepada Trinity, Alvaro, dan Anita. Pelajarlah dulu dari mereka mengerti apa itu kemanusiaan dan mengerti arti kasih dari Ibunda ketiga bocah ini. Kasih yang membuat mereka sanggup memaafkan orang yang telah menghancurkan masa depan anaknya. Teruntuk Trinity, Alvaro, dan Anita, kalian sungguh anak-anak yang luar biasa sayang. Jangan menyerah dan tetap andalkan Tuhan ya nak. Terima kasih untuk menjadi saksi kemuliaan Tuhan dan tetap berkata Tuhan itu baik dan sangat baik. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih.